Intro Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Satpol PP serta Dinas Sosial Kabupaten Asahan melakukan razia penyakit masyarakat di hotel dan penginapan di seputaran kota Kisaran Asahan. Dalam razia kali ini, satu pasangan mesum yang panik melihat kedatangan petugas mencoba kabur dari kamar hotel. Dari hasil razia, berhasil dijaring sebanyak enam pasangan mesum karena tidak bisa menunjukkan surat nikah. Tidak hanya itu, di lokasi lain petugas juga berhasil mengamankan beberapa pasangan remaja dan dewasa yang kedapatan dalam satu kamar dan tidak dapat menunjukkan identitas diri atau buku nikah. Menurut Kabit Trantik Satpol PP Siti Rosmita Hasibuan, razia ini dilakukan petugas untuk memberantas penyakit masyarakat dari perbuatan mesum yang sangat meresahkan warga. Tidak hanya penyakit masyarakat yang selalu kita laksanakan setiap bulannya, ini adalah tugas Satpol PP Siti Rosmita Hasibuan. Karena sesuai dengan slogan dari Pemkap Asahan, Asahan ini kan adalah asahan yang pintar, asahan yang bersih, dan asahan yang resilius. Jadi dengan adanya seperti ini kita laksanakan, ya harapan kita ini adalah sebagai ipad jala nanti ada yang terjadi kepada beberapa masyarakat yang mau melaksanakan yang seperti itu agar tidak memotorin nama asahan. Dalam rajin ini berapa? Ada 11 pasangan, 13 orang seharusnya dia 7 pasangan, tapi tadi ada 1 yang lain. Selanjutnya terhadap pasangan yang terjaring, segera dibawa ke kantor dinas sosial Kabupaten Asahan untuk dilakukan pendataan. Dan sebelum dipulangkan, semua pasangan-pasangan yang terjaring razia akan diberi pencerahan agama agar tidak mengulang kembali. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!